Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel. Dan disini saya akan membahas bagaimana membuat tipografi sederhana atau seni tata huruf dengan menggunakan objek tubuh manusia. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, kita akan mencoba membuat tipografi seperti ini. Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog tutorial Ridwan. Nah ini penjelasan secara teorinya sudah saya sampaikan dan saya rasa sudah sangat jelas disini. Kalau misalkan Anda masih bingung dengan penjelasan saya secara video atau sebaliknya, bisa Anda lihat di penjelasan secara teori di blog tutorial Ridwan. Seperti ini. Langkah demi langkah sampai ini. Sampai akhirnya membuat seperti ini. Oke teman-teman. Nah itulah penjelasan secara teorinya. Silahkan teman-teman kunjungi Tutor Ridwan. Dan banyak lagi tutorial-tutorial desain lainnya yang ada di Tutor Ridwan. Silahkan teman-teman kunjungi dan teman-teman buka. Baik kita mulai. Bagaimana cara membuat tipografi sederhana seperti ini. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Dan jangan lupa di share. Agar tutorial ini dapat juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir untuk membuat tutorial tipografi sederhana seperti ini juga dapat menggunakan Corel versi-versi yang lainnya. Baik teman-teman, kita mulai. Saya buat dokumen baru, file new. Atau Ctrl N pada keyboard. Di sini langsung saya beri nama. Tipografi. Tipografi. Sederhana. Saya menggunakan kertasnya A4. Orientasinya saya menggunakan saya pilih line skip. Untuk unitnya saya pilih cm. Seperti ini settingannya teman-teman. Color modelnya CMYK. Rendering resolusinya saya menggunakan 300 dpi. Terus saya OK. Nah, berikutnya saya ambil contoh model. File import. Ambil gambar ya. Ini modelnya. Saya taruh di sini. Seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan model ini. Linknya sudah saya taruh di sini. Di tutorial 2. Nah, di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa ambil di sini gambarnya. Pada link ini. Silakan teman-teman simpan. Dan teman-teman gunakan. Untuk belajar membuat tipografi. Seperti pada tutorial kita kali ini. Oke. Langkah pertama kita akan menyeleksi. Kita akan menyeleksi. Seluruh objek ini. Dengan menggunakan pen tool. Saya menggunakan pen tool. Pen tool. Kita awali dari bawah. Dari bagian sepatu. Saya zoom. Oke. Saya zoom aja. Saya klik di sini. Saya taruh di sini. Saya taruh begini. Di sini ya teman-teman. Di sini. Linking begini. Di sini lagi. Seterusnya. Sampai. Tercipta sebuah objek. Tanpa background. Kerapian. Ini saya enggak saya gunakan. Terapian. Dilihat dari seleksi teman-teman ya. Oke. Saya langsung ke sini. Tekan ALT. Baru scroll. Itu menggeser ke atas. ALT scroll. Pelan-pelan saja teman-teman. Kita seleksi bagian tepinya seluruhnya. Baru kita potong per bagian. Kalau begini memutusnya tekan ALT teman-teman. ALT baru klik gitu ya. Di sini. Ini kita ambil. Bikin sini. Ke sini. Ke atas sini. Ke atas sini. ALT scroll. Ke sini. Kalau misalkan ingin mengganti warna garisnya. Teman-teman tinggal klikkan pada warna yang diinginkan. Misalkan saya ambil warnanya warna kuning. Klik kanan. Terbalik jadi warna kuning. Biar lebih terlihat teman-teman ya. Ini kan. Terus diputus nih. Tidak bisa ke atas sini. Berarti tekan ALT baru di klik gitu ya. Ke sini. Ke sini. ALT scroll. Ke atas sini. Baru ke sini. Ke sini tarik gitu ya. Ke sini. Ke sini. Oke. ALT scroll. Ke sini. Oke. Ke atas sini langsung. Boleh. Oke. Kita ke sini kan. Ke sini kan. Baru langsung ke sini. Baru begini. Ke bawah sini. Baru ke sini. Ke sini langsung. Ke bawah sini. Ke sini. Baru ke sini. Ke sini. Oke. Ayo tes scroll. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Scroll. Untuk menggeser kanan kiri. Ke bawah sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Di zoom aja. Ke sini boleh. Oke. Scroll ke bawah. Di zoom lagi. Di zoom lagi. Ke sini sedikit. Di zoom dikit. Di zoom dikit. Oke. Ke sini tariknya. Begini. Bengkung sedikit. Bengkung sedikit. Alt scroll. Ke sini. Lalu ke sini. Bengkung sedikit. Ke sini. Melengkung. Lalu ke sini. Alt klik. Alt scroll. Di zoom sedikit. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Di log. Begitu ya. Ke sini. Ke sini. Alt scroll. Ke bawah sini. Ke sini. Kita bengkukin begini. Ke sini. Tarik sedikit. Ke sini. Alt scroll. Bisa langsung ke sini. Ya. Alt scroll. Di sini. Di sini langsung. Tarik. Begini. Alt klik. Untuk memutus handle. Ke sini. Begini. Ke sepatu sini. Ke sini lagi. Ke sini. Ke sini. Satu sedikit. Alt scroll. Bisa langsung ke sini. Alt klik. Ke sini. Alt klik. Untuk memutus handle-nya ya. Teman-teman. Biar bisa langsung di. Atur. Tinggungannya. Ke sini. Ke sini. Hit. Oke. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Alt scroll. Ke atas ini. Ke sini. Alt scroll. Oke. Begini. Ada scroll. Ke sini. Ke sini. Tarik. Dikit. Oke. Ke sini. Lampungkan. Dikit. Oke. Ke sini. Ke sini. Lampungkan. Dikit. Lampung ke sini. Begini. Scroll. Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Dikumpkan sedikit. Begini. Ke sini. Ke sini. Ke sini lagi. Baru ke sini. Baru ke bawah sini. Kemukan di sini. Oke. Sudah begini teman-temannya. Oke. Baru kita. Block semua. Ganti ke pick tool. Block semua. Kan tampil kelompok shaping seperti ini. Pilihnya adalah ini. Intercept. Nah. Kita ambil objeknya. Sudah tanpa background. Oke. Ini kita singkatkan. Kita bermain di gambar. Nah. Berikutnya kita akan buat lagi garis. Kita ambil perbagian. Perbagian ya. Saya zoom di sini. Saya buat garis. Dilebihkan teman-teman. Begini. Dari sini. Terus di sini. Baru bangkupan ke sini. Terus di sini. Tambah sepatunya saja. Terus di sini. Terus di sini. Terus di sini teman-teman. Nah. Begini. Skip. Klik di sini. Skip. Nah. Gitu. Kita potong ini teman-teman. Kita potong. Kita ambil. Perbagian. Caranya gimana? Ini bisa teman-teman isi dengan menggunakan ini. Smart feel untuk menciptakan objek baru dengan warna putih. Misalkan. Di sini. Ini ada objek baru. Nah. Ini teman-teman. Jadi fungsi garis memotong ini untuk memisahkan antara objek sepatu dengan objek yang lainnya. Kayak gitu ya. Saya kembalikan dulu ke sini. Saya menggunakan. Nanti kita potong perbagian. Ini lagi begini. Terus saya ambil di sini. Di sini. Garisnya. Terus kita ke sini. Terus kita ke sini. Terus kita ke sini. Terus kita ke sini. Kita skip. Oke. Begini dulu. Garisnya. Sudah. Sekarang. Untuk. Lengan yang sebelah sini. Lengan sebelah sini. Kita ambil garisnya begini teman-teman. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Lalu langsung ke sini. Bengkotannya. Gini. Oke. Kita tekan ALT. Klik. Gini. Sini. ALT scroll. Sini. Lalu ke sini teman-teman. Bengkotnya begini. Lalu ke sini. Lalu ke sini. Oke. Skip. Sini. Gini aja dulu. Nah. Berikutnya. Untuk. Ini. Bajunya aja. Bajunya aja. Kita ambil bajunya aja. Dari sini teman-teman. Dari sini. 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 Nah. Sini. Sini. Bikin sedikit. Gini. Gini. Dari sini. Sini. Oke. Begini. Sini. Bikin sedikit. Oke. Klikan ALT. Klik di sini. Saya akan si warna garisnya. Nah. Begini ya. Saya klik di sini teman-teman. Begini. Klikan ALT. Scroll. Ke atas. Sini. Gini. ALT. Klik. Gitu ya. Untuk memutuskan handle-nya. Sini. Oke. Scroll. Terus lagi. Kesini. Kesini teman-teman. Kesini. Kesini. Lalu teman-teman. Baru ini. Keluar sini. Langsung. Keluar aja. Oke. Skip. Nah gitu. Untuk memotong. Oke ya. Nah. Berikutnya kita buat garis lagi. Disini. Kerahnya gak kita ambil kerahnya. Berarti saya buat garis disini. Kesini. Kesini. Kesini teman-teman. Lalu kesini. Disini. Oke. Saya warna dulu garisnya. Gini. Kesini. Tekan ALT. Klik dulu disini. Lalu kesini teman-teman. Lalu sedikit. Oke. Begini. Kesini. Oke. Ini baru kesini. Langsung. Gakuin begini. Oke. Kesini lagi. Kesini dulu. Baru ke bawah sini. Baru ke atas sini teman-teman. Kesini. Gak sedikit. Oke. Skip. Kita potong-potong dulu teman-teman. Nah berikutnya. Ini leher. Leher. Ini leher itu dari sini teman-teman. Dari sini. Kesini. Kesini. Nah. Kesini. Kesini lagi. Baru kesini teman-teman. Kesini. Skip. Oke. Nah disini ada lagi nih. Untuk memisahkan lehernya. Dari sini. Kesini. Kesini lagi. Kesini. Teman-teman. Jadi sedikit begini. Oke. Baru keluar sini. Nah gitu. Kasih warna dulu garisnya. Baru. Skip. Dari sini. Ada lagi. Dari sini. Dari sini teman-teman. Dari sini. Dari luar sini aja. Dari sini. Kesini. Kesini. Baru kesini. Baru kesini teman-teman. Yang keren dikegini. Oke. Baru kesini. Nah gitu. Oke. Skip. Baru. Bagian rambutnya. Dari sini. Kesini. 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 Oke. Bikin gini. Bikin gini. Kesini. Kesini. Gini. Baru kesini. Kesini. Baru kesini. Seperti ini. Oke. Si warna kuning. Oke. Terakhir. Lengan. Nah lengan. Lengan itu kita buat dari sini teman-teman. Dari sini. Kita zoom dikit. Dari sini. Kesini. Kesini. Lenganya. Kesini. 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 Garju. Ona kuning. Akan IOT. Kesini. 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 Nah gitu. Skip. Gak apa-apa. Kesini. Nah terus. Kesini lagi teman-teman. Buatnya. Dari sini. Oh kesini dulu nih. Kita potong. Ini kan gak kita ambil. Dari sini. Kesini langsung. Kesini langsung. Tarik gini. Nah gitu. Skip. Terus. Ini lagi. Dari sini. Dari sini. Kesini. 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 Nomboknya sedikit. Begini. Lalu kesini. Nah. Eh ke kanan dulu. Garisnya. Nah oke. Gini teman-teman semua. Setelah kita tambahkan garis. Sebagai pemotong. Berikutnya kita akan ciptakan. Objek baru. Dengan menggunakan. Ini teman-teman. Smart fill. Tentukan dulu warnanya putih. Oke. Kita di bagian atas. Rambut dulu. Rambut. Wajah. Leher. Gitu ya. Nah berikutnya. Lengan. Sudah lengan. Garis bantunya kita hapus dulu teman-teman. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Sudah. Ini juga kita hapus. Nah berikutnya kita aktifkan lagi. Smart fill tool. Klik di sini untuk menciptakan bagian badannya. Oke. Berikutnya bagian dengan sebelah sini. Nah begini. Berikutnya menciptakan bagian celana. Di sini. Sepatu. Kanan-kiri. Oke. Sudah tercita seperti ini. Baru garis bantunya kita hapus. Ini kita delete. Ini juga delete. Bagian sini juga di delete. Ini juga di delete. Oke. Bagian sini. Juga di hapus. Ini di hapus. Ini di hapus. Ini di hapus. Ini di hapus. Kita sudah menciptakan objek baru dari perpotongan garis dan objek utamanya Berikutnya kita akan menciptakan bagian celananya saja kita ambil Kita geser dulu lengannya begini Berikutnya yang ini kita hilangkan warna dalamnya Dengan cara mengklik kiri pada tanda silang di kumpulan warna Di sini boleh Bisa juga di sini Oke begini Yang ada hanya garisnya saja Nah gitu ya Pilih garisnya saja Tekan shift pilih lengan ini Kenapa ini saya geser? Biar saya bisa memilih lengan ini Ini ada garis kuning di sini kita singkirkan dulu Oke Pilih garisnya ini Ini maksudnya Tekan shift pilih gambar lengan ini Atau memilih objek tadi yang sudah kita hilangkan backgroundnya Akan tampil kelompok setting seperti ini Pilihnya adalah ini Intercept Oke Kita tunggu sebentar Oke Ini sudah tercipta objek baru Ini celana Oke ini kita taruh sini dulu Berikutnya Yang berwarna putih kita hilangkan semua warnanya Jadi garisnya saja Ini Kasih pilih ini Pilih ini Pilih leher Wajah Rambut Pilih tanda silang Nah Ini juga Pilih tanda silang Ini juga Pilih tanda silang Berikutnya kita akan Satukan kembali garis-garisnya saja Ini gambar utamanya saya singkirkan Ini kita kembalikan garis-garisnya saja Sini Lengannya Oke seperti ini teman-teman Ini sengaja memang tidak pakai Kerah Nanti hasilnya seperti ini Saya tidak pakai kerah Oke Sama tidak pakai ini Baju di bagian Lengannya Ini tidak saya masukkan Oke Berikutnya Ambil lengan Kaki Sepatu Dua-duanya Kita duplikat Untuk Kita gunakan Saat kita membuat bayangan Nah begini Untuk yang ini Kita Well Berikan satu Kita well Nah seperti ini Untuk ini saja Oke Ini saya letakkan disini deh Nah langkah berikutnya Kita akan mengisi Objek yang sudah kita potong Perbagian Sepatu Kaki Kaki Lengan Badan Wajah Rambut Dan leher Dengan teks yang sudah kita siapkan Saya menggunakan teks ini teman-teman Nah ini Saya siapkan Bisa copy aja Di kanan Copy gitu ya Kita akan masukkan bagian Badan dulu Badan dulu Maka pertama adalah Aktifkan objek Yang ingin dimasukkan teks Berikutnya Aktifkan text tool Text tool Arahkan ke garis Kalau pointer kita ini Yang dari A Berubah menjadi Ini AB Baru kita klik Garisnya Klik Nah kita bisa memasukkan teks Kedalam objek ini Tadi kan Tekstnya sudah saya copy Baru disini saya paste Ctrl V Nah seperti ini Kalau terlalu besar Dikecilkan Klik dalam sini Baru Ctrl A pada keyboard Fontnya dikecilkan 4 misalkan Seperti ini Kalau misalkan kurang banyak Klik di akhir sini Diblock dulu ini Semua diblock dulu Ctrl C Kita copy Klik di akhir sini Sepasi Saya paste lagi Paste 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 Kurang Sini Saya paste lagi Nah begitu teman-teman Kalau teman-teman ingin mengisi Di ruang-ruang kosong ini Teman-teman bisa cukup Sepasi disini Misalkan saya mengisi kesini Disini saya sepasi Nah pindah kesini Disini saya sepasi Pindah kesini Disini saya sepasi Begini Pindah kesini Nah ini pindah kesini Nah itu untuk badan Untuk lengan Kita arahkan lagi kesini Kita aktifkan dulu Mohon maaf Aktifkan dulu lengannya Gitu ya Terus Saya aktifkan text tool Arahkan kesini Nah ini berubah lagi Jadi A, B Berklik gitu ya Baru kita Paste lagi Paste Nah gitu Terus Disini Di akhir sini Kita Nah diblock semua Kita bedakan Ini yang ball Terus saya Delete disini Seperti ini Oke Dengan Udah Berikutnya Bagian Wajah Wajah kita aktifkan dulu Wajah Pilih text tool Arahkan disini Nah berubah jadi AB lagi Klik gitu ya Baru di paste Nah Itu disini Teman-teman Tinggal di Sepasi lagi Tadi disini Sepasi Disini lagi Sepasi Lagi disini Sepasi Disini lagi Sepasi Disini lagi Sepasi Sampai terisi Semua Gini Oke ya Nah Berikutnya bagian rambut Nah rambut ini Kita aktifkan lagi Text tool Arah disini Nah Wah maaf Lain ya Kalau susah Kita Cara berbeda Ini kita geser dulu Kesini Terus Saya Klik disini Saya paste Text nya Begini Kita dengan cara Power clip Ini saya Spasi Disini Maaf Saya enter Saya enter Disini Saya enter Disini Saya enter Disini Saya enter Lagi Disini Disini Saya enter Lagi Disini Juga Disini Juga Ini Juga Oke Sekarang disini Sekarang lagi Disini Maaf Saya geser lagi Kesini Saya duplikat Untuk bagian lehernya Nah ini Klik kanan Power clip Masukkan disini Oh Sebelum di power clip Untuk bagian kepala Kita buah dulu Biar lebih tebal Oke Klik kanan Power clip Masukkan Begini aja Solusinya akhirnya Kalau gak bisa seperti ini Ini juga sama ini Klik kanan Ini saya kecilkan dulu deh Fontnya Jadi Tiga Nah Begitu kan Kita taruh disini Bagian leher Klik kanan Power clip Masukkan di air sini Nah Gitu aja solusinya Kalau gak mau Soalnya leher ini Sepertinya tidak mau juga Ini saya letakkan Disini Oke Untuk bagian sepatu Nah Sepatu ini Kita coba deh Pake ini Oh dia mau Berarti Saya pasta disini Sepatu Disini Oh ini mau juga nih Oke Saya pasta disini Nah Seperti itu teman-teman Tinggal di atur Jaraknya Nah untuk celananya Yang ini saya singkirkan Serangan ini saya ambil Kita gunakan adalah Serangan ini Nah Sudah jadi teman-teman Sudah jadi Nah tinggal dihapus Garisnya teman-teman Diblock semua Gini Clip disini Pilihnya adalah non Tanpa garis Nah Tanpa garis Ini juga sama Blok semua seperti ini Pilihnya adalah Non Untuk shadow Untuk bayangan Pake yang ini tadi Ini Dikasih warna putih aja Selakan dengan backgroundnya ya Warna putih Oke Berikutnya Kita Control D Atau bisa pake shadow Teman-teman Ini dari sini Duk shadow Pilihnya Shadow nya adalah yang Nah Kesini aja Kita atur ke sini Yang ini Yang hitamnya Biasa kesini Nah Itu teman-teman Tinggal Garisnya ini Kita Hilangkan Ini adalah non Kita posisikan disini Ini ke belakang Control M Oke kita atur Nah Seperti ini teman-teman Hasilnya Oke Ini hasilnya Kita inginkan Oh Bagian sini Ada Ada langannya Disini Nah disini Kasih warna hitam Nah gitu Karena terlalu kecil Untuk kita isi text Teman-teman Nanti kalau teman-teman Simpan dalam format PNG Atau JPG Ini garis-garis merahnya Ini gak ada Garis merahnya ini gak ada Nanti hasilnya Seperti ini jadinya Nah Seperti ini teman-teman Hasilnya Nah Seperti ini Nah Gimana teman-teman Nah itulah Bagaimana cara Membuat tipografi Text sederhana Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman-teman Yang belum subscribe Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton